Halo teman-teman semuanya assalamualaikum terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nge-follow ig aku nah gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semuanya aku doain mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah hari ini aku bisa beraktivitas ya mam seperti biasanya ini adalah aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga mam nah aktivitas aku hari ini aku mulai di pagi hari ya mam ya dan sebenarnya ini video lanjutan yang kemarin mam karena kemarin tuh durasinya terlalu panjang akhirnya aku jadiin dua video nah ini tadi aku bereskan piring ya mam ya piring yang udah tiris aku masukin ke lemari piring kemudian lanjut ini aku beres-beres area depan ini meja makan tuh selalu berantakan ya mam kalau di rumahku gak tau deh kalau di tempat teman-teman gimana meja makannya selalu berantakan gak kayak di rumahku karena memang disini tempatnya aku ngobrol sama suami makan-makan sambil ngobrol-ngobrol gitu ya mam jadi memang aktivitasnya tuh kebanyakan ya di meja makan ini mam sambil santai-santai kayak gitu ya mam dan nonton tv juga nah ini untuk meja makannya aku lap-lapin supaya remah-remah makanan itu tuh jatuh ke lantai dan nanti mau disapu ya mam karena remah-remah makanan itu tuh yang bikin ini mam semut-semut pada datang gitu kalau gak buru-buru dibersihkan kemudian lanjut ini aku bereskan area ruang tamu ini lumayan ya mam debu-debu halusnya aku tebah-tebahin aja kapan hari tuh udah aku bersihkan juga pakai kain basah gitu mam cuman yang namanya debu tuh selalu ada ya mam ya apalagi rumah di pinggir jalan kayak gini debu-debu halus tuh ini terbang-terbang gitu nah ini untuk bantal bantal sofanya aku bereskan juga mam supaya terlihat rapi ya mam ya kemudian lanjut ini aku mau sapu-sapu lantainya mam jadi ini aku bereskan dulu area depan sebelum aku beraktifitas di dapur ya mam ya biar nanti depan udah beres baru deh nanti yang bagian dapurnya lagi gitu biar tenang aja ya mam ya kalau depan udah rapi udah bersih itu kan rasanya udah nyaman aja kalau untuk dapur itu mah wajar banget berantakan karena dapur itu tempatnya emak-emak tempur ya atau kantornya emak-emak memang setiap harinya tuh selalu berantakan apalagi pas lagi masak aduh itu kadang baskom tadi mana-mana pokoknya ya ini deh gak bisa kalau harus rapi terus gitu paling rapinya tuh pas selesai masak ya mam ya itu kan baru dirapikan semuanya dan nanti pun bakalan kotor lagi bakalan berantakan lagi bakalan numpuk piring kotor kayak gitu jadi memang area dapur tuh ini menurut aku jarang banget sih rapinya mam nah ini aku nyapunya langsung ke teras ya mam ya ini teras aku juga lumayan lumayan kotor kayaknya malam tadi anginnya lumayan kuat ya mam ya jadi sampah-sampah daun mangga pun sampai ke teras ini mam biasanya tuh jarang banget paling ya cuma debu-debu halus gitu aja mam yang terbang kena angin cuman kalau anginnya kenceng banget baru deh kayak sampah-sampah mangga daun-daun mangga yang gugur itu tuh bakalan sampai ke depan pintu kayak gini ya mam ya udah jadi ini aku sapu-sapuin bawah-bawah pot juga ya mam yang bisa diangkat itu aku sapu biar nanti bersih gitu mam jadi teras ini setiap hari dibersihkan ya mam ya tapi kayak gitu setiap hari juga kotornya apalagi kalau musim kemarau kemarau ya mam ya kemarau kemudian angin kuat itu tuh aduh sudah lah pokoknya debunya bisa sampai 1 cm kali ya nah ini alhamdulillah bersihkan area depan udah kalat lanjut ke tempat tempur ya mam ini kapan hari aku beli pisang dan pisangnya tuh udah mateng aku masukin kulkas gitu mam ternyata kalau pisang dimasukin kulkas tuh kulitnya jadi menghitam ya mam ya aku pun baru tahu kalau misalnya pisang yang dimasukin ke kulkas itu tuh bakalan menghitam kulitnya mam aku pikir busuk ternyata pas aku buka dalemnya tuh masih bagus mam jadi yaudah ini akhirnya aku kupasin semuanya ini mau aku bikin kodok-kodok apa ya mam godok ya godok-godok pisang nah ini untuk pisangnya aku haluskan atau aku apa ya mam ya tekan-tekan pakai garpu supaya ini apa teksturnya tuh jadi kayak kasar gitu kemudian aku kasihin gula sama garam sama tepung terigu mam nah ini nih awalnya tuh pengen aku goreng pisang biasa gitu ya mam ya tapi ternyata setelah aku lihat pisangnya tuh udah mateng udah memang bener-bener mateng kemudian ya kayak gitu mam kulitnya tuh menghitam jadi aku kurang semangat untuk bikin pisang goreng yaudahlah akhirnya bikin godok-godok pisang aja ini enak juga sih mam menurut aku ya untuk cembil-cembilan ya mam ya sambil ngobrol-ngobrol sama pak suami sambil nonton-nonton tv nah ini udah apa ya mam ya adonannya tuh udah rata aku panaskan minyak dan langsung deh aku cemplungin aja ke minyak yang udah panas kayak gini ini sebenarnya harusnya pakai api kecil gitu ya mam ya supaya nggak gampang gosong tapi ini entah kenapa aku tuh kayaknya apinya tuh kebesaran mam jadi kayak cepet banget menghitamnya entah karena pisangnya yang udah kematangan atau aku salah masaknya kurang tahu deh nah ini mam tuh gosong ya ampun kayaknya aku kurang bisa ya mam ya bikin godok-godok pisang tapi ini alhamdulillah sih masih bisa dimakan dan rasanya pun enak ya mam ya menurutku manisnya itu pas padahal aku cuman pakai sedikit gula mungkin karena pisangnya yang udah benar-benar matang tadi ya mam jadi manisnya tuh terasa dan gurihnya juga enak sih karena aku tambahin garam nah ini langsung aja setelah matang aku langsung angkat dan langsung letakin ke wadah ya mam ya ini nggak tahu kenapa aku tuh nyari serokan tapi serokannya tuh nggak tahu kemana mam daripada nanti makin gosong aku cari serokan yaudah deh akhirnya aku angkat aja kayak gini tanpa harus pakai serokan ya mam ya pokoknya ini serba-serbi masaknya mam udah mam ini lanjut digorengan yang kedua jadi ini lumayan juga ya mam dapatnya lumayan banyak gitu ini pun aku bikinnya yang kecil-kecil aja supaya nanti pas digoreng tuh lebih ini mam matangnya tuh lebih terasa gitu crunchy-nya karena kalau besar-besar kan bakalan luarnya udah kering dalamnya tuh masih basah gitu ya mam ya jadi ini supaya matangnya tuh sampai ke dalam aku bikin yang kecil-kecil deh dan ini udah matang juga ini nggak terlalu gosong ya mam ya ternyata kata suami aku memang kalau godok-godok kalau ini pisangnya udah matang banget itu tuh bakalan kayak gini dia mam bakalan cepet banget angusnya mungkin karena pisangnya itu udah berkaramel kali ya mam ya jadi kayak mengeluarkan gula gitu kan yaudah nggak apa-apa ini juga untuk dibakan sendiri ya mam bukan untuk dijual jadi kalau agak gosong-gosong sedikit yaudah nikmatin aja lah oke mam lanjut udah kelar aku masak godok-godok pisangnya ini aku mau nyuci piring dulu mam ini cuciannya lumayan banyak karena sekalian ini ya mam ya aku tadi bongkar-bongkar kulkas juga mana-mana barang yang hampir habis jadi mana yang bisa disatuin aku satuin supaya kulkasnya lebih longkar lagi dan ini mam food kontenernya tuh langsung aku cuciin gitu biar besok pas belanja mingguan lagi food kontenernya tuh udah pada bersih semua jadi tinggal pakai gitu nah ini cucian piringnya aku tadi aku rendam ya mam ya atau bilas-bilas gitu kemudian ini aku sabun-sabunin dulu mam ini biasanya sih aku kalau nyabun tuh bagian ini ya mam wadah-wadah yang tidak berminyak terlebih dahulu misalnya gelas kayak gitu atau food kontenernya seperti ini yang gak berminyak ini selalu aku dulukan mam supaya nanti sabun dan sponsnya itu tuh gak berminyak juga gitu mam jadi nanti semua cucian piringnya tuh bakalan keset dan bersihnya itu memang bener-bener bersih nah kalau temen-temen cara cuci piringnya yang kayak mana nih yang kayak aku disabun-sabunin dulu baru dibilas-bilasin atau tim yang airnya tuh selalu ngalir jadi kayak disabun satu kemudian lanjut langsung dibilas gitu kalau menurut aku itu boros air ya mam ya tapi tergantung sih dari kita kalau misalnya memang senangnya kayak gitu ya gak ada masalah tapi kalau aku yang seperti ini menurut aku jauh lebih cepat gitu mam karena gak harus ini gak harus apa cuciin tangan dulu kayak gitu kan biasanya nah ini untuk wajan-wajan karena ini kan minyaknya lumayan banyak eh mam ya kalau wajan jadi itu yang terakhir aku cucinya mam jadi ini aku bilas-bilasin dulu yang tadi udah aku sabun-sabunin semuanya dan langsung aku alirin ke wajannya ya mam ya airnya jadi sekalian untuk ngerendem wajannya gitu kalau ada minyak-minyak bisa luntur nah mam ini alhamdulillah banget aktivitas aku hari ini tuh udah kelat jadi lumayan melelahkan ya mam sebenarnya pekerjaan rumah tangga kalau diikutin tuh panjang banget pokoknya capek deh tapi gak apa-apa dinikmatin aja mudah-mudahan berkah ya mam ya ini nanti mungkin selesai cuci piring aku bakalan sapu-sapu lantainya kemudian bakalan aku pel juga karena udah lumayan ini ya mam berminyak apalagi masak yang goreng-gorengan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah selalu support video-video aku yang sudah nonton video aku dari awal hingga akhir yang sudah selalu berikan komentar positif yang sudah like dan subscribe terima kasih pokoknya mudah-mudahan video aku ini bisa memberikan motivasi dan menebar kebaikan untuk teman-teman semuanya ketemu lagi ya mam di video-video aku selanjutnya assalamualaikum selamat menikmati